It's from Indonesia bro, I told you bro. It's from Indonesia, it's not from Malaysia bro. So, 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 so this is the, so like, this is the Indonesian one? Membahas soal Indonesia dan Malaysia memang tak ada habisnya. Terdapat banyak permasalahan yang kadang membuat hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi tegak. Seperti halnya sengketa pulau, klaim batik, dan warisan budaya lainnya. Seperti halnya baru-baru ini, YouTuber dan live streamer asal Amerika Serikat, Aisho Speed jadi serotan usai mendapat hadiah batik dari sejumlah penggemarnya saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa, 17 September 2024 lalu. Momen tersebut ramai jadi perbincangan setelah beberapa warga Malaysia mengklaim jika batik merupakan pakaian tradisional yang berasal dari negeri jiran. Hal tersebut bahkan sampai membuat Aisho Speed kebingungan tentang asal usul batik itu sendiri. Sebab batik sebenarnya memang bukan berasal dari Malaysia. Sekitar 15 tahun silam, tepatnya pada 2 Oktober 2009, batik secara resmi telah diakui sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia oleh UNESCO. Tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu kalau ada yang namanya warisan budaya tak benda, atau dalam bahasa Inggris disebut Intangible Cultural Heritage, yang disingkat ICH. Warisan budaya tak benda adalah praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan atau keterampilan, serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang dianggap oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya suatu tempat. Mulai dari tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda, seni drama, praktik sosial, ritual, dan acara meriah. Pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta atau keahlian tradisional. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas adat saat ingin mengusulkan penetapan warisan budaya tak benda, agar bisa dilestarikan dan dilindungi. Tak mudah mendapat pengakuan UNESCO karena harus memiliki dokumen sejarah, kajian akademis, foto-foto, dan video yang lengkap mengenai asal-muasalnya. Salah satu warisan budaya tak benda yang sudah mendapat pengakuan UNESCO adalah pencaksilat. Penetapan ini dilakukan saat sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguardian of the Intangible Cultural Heritage di Bogota, Kolombia. Di penghujung tahun 2019 lalu, dan ternyata prosesnya butuh waktu sampai dua tahun. Ternyata di kesempatan yang sama, Malaysia juga mengajukan silat sebagai warisan budayanya. Hal ini sempat menjadi sorotan netizen dengan tuduhan saling klaim. Tapi UNESCO menegaskan kalau antara silat dari Malaysia dan tradisi pencaksilat dari Indonesia memiliki perbedaan. Sifat Malaysia memiliki aspek belah diri dengan sejarah yang cukup panjang. Sedangkan tradisi pencaksilat Indonesia lebih ke aspek spiritual dan seni. Selanjutnya, ada pertunjukan wayang kulit yang telah diakui UNESCO sejak tahun 2003 menjadi Masterface of Oral and Intangible Heritage of Humanity, atau karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan tanggal 7 November sebagai hari wayang nasional karena telah diakui dunia. Gak heran kalau tahun 2021 desainer Malaysia Jami Chong jadi bulan-bulanan netizen Indonesia karena dianggap mengklaim wayang kulit yang diaplikasikan ke motif sepatu adidas. Tak lama setelah itu, pihak adidas Singapur pun minta maaf. Tidak sekali Malaysia juga pernah dituduh mencontek budaya Indonesia karena misgren Malaysia memakai kostum wayang kulit untuk berlagak di ajang misgren internasional yang digelar di Venezuela tahun 2019 lalu. Padahal, bukti otentik yang menguatkan bahwa wayang sudah ada sejak abad ke-9 ada banyak. Mulai dari penggunaan nama mawayang yang ada dalam prasasti pada zaman Prabu Dia Balitung tahun 829 Saka atau 709 Masehi juga di Prasasti Jahat tahun 762 Saka dan Prasasti Candi Perot tahun 772 Saka. Ditemukan kata Manepal. Jadi, kurang bukti apa lagi coba kalau wayang kulit memang warisan budaya Indonesia. Lantas, bagaimana dengan reok Ponorogo yang sudah sejak tahun 2006 heboh diklaim Malaysia? Padahal menurut sesempuh tokoh reok Ponorogo, Haji Ahmad Tobroni Torejo, seni dan budaya reok sudah dikenal masyarakat Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sejak sebelum abad ke-15 sebagai bentuk sindiran seorang penggawa kerajaan Majapahit. Suri alam terhadap Raja Majapahit Brawijaya V karena muda dipengaruhi istrinya yang bernama Putri Campa. Seni reok mulai dikenal di Malaysia setelah banyak keluarga Ponorogo yang merantau ke negeri jiran itu. Seni reok mereka mainkan di Malaysia sebagai pengobat rindu kepada keluarga dan menghilangkan kebosanan saat bekerja. Hingga kemudian muncul kabar bahwa Malaysia ingin mengklaim seni reok karena mengetahui kalau pemerintah Indonesia kala itu tidak menjadikannya sebagai prioritas utama. Tapi, lebih mengutamakan jamu untuk diusulkan sebagai wisata budaya tak benda ke UNESCO. Tapi, kabar itu dibantah oleh kedutaan besar Malaysia dan saat ini usulan reok Ponorogo sudah masuk ke meja sidang UNESCO. Kita tunggu hasilnya sampai akhir tahun ini. Berikutnya ada batik yang sudah resmi diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda pada sidang UNESCO di Abu Dhabi. Dan sejak itu pemerintah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional sebagai bentuk pelestarian seni batik dan merekomendasikan agar batik digunakan di berbagai acara formal. Umur batik diperkirakan sudah lebih dari 1 milenium atau 1.000 tahun meski asal mula batik belum spesifik diketahui. Diakini bahwa kain tersebut dibawa ke Asia melalui bagian dari wilayah India dan digunakan di sejumlah wilayah di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Tapi yang pasti, kata batik diambil dari bahasa Melayu Indonesia yang berarti proses pencelupan kain. Batik mencapai masa kemasannya pada abad ke-19 lalu menyebar ke seluruh penjuru Nusantara termasuk di semenanjung Malaya. Makanya, tak heran kalau lagi-lagi batik ini juga pernah diklaim lavanya Sivaji. Miss World Malaysia 2021 yang mengupload foto dengan caption seperti ini. Kain batik melambangkan keragaman di antara orang Malaysia dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya. Oleh karena itu, saya mempersembahkan kepada Anda gaun malam saya untuk Miss World Malaysia 2021 yang terbuat dari kain batik Malaysia. Tutus saja seketika diserang netizen dan berujung permintaan maaf tak lama setelah itu. Lalu begitu juga dengan makanan khas padang Sumatera Barat rendah. Makanan ini juga pernah diklaim orang Malaysia. Video berduransi 6 detik ini juga sempat menjadi pembicaraan panas di media sosial. Tapi, ya karena memang banyak orang Sumatera Barat yang tinggal di sana dan memasak rendah. Padahal faktanya, pihak dirjen pengembangan destinasi pariwisata Kemenparekraf sudah mendaftarkan rendah sebagai makanan asli Indonesia di UNESCO pada 2010 dengan nomor registrasi 776 tapi ternyata belum diterima sampai sekarang. Pihak pemerintah terus berupaya agar rendah bisa mendapat pengakuan dunia sebagai warisan budaya tak benda lewat UNESCO. Walaupun belum resmi, tapi rendah sudah pernah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia berdasarkan polling CNN pada 2011. Tak cuma rendah, ternyata lagu Rasa Sayangnya pun pernah diklaim Malaysia dalam bentuk iklan pariwisata serta diputar saat Seremonial Sea Games 2017. Padahal jelas-jelas lagu Rasa Sayangnya diciptakan oleh Paulus P. Ini berasal dari Maluku yang tercatat pada tahun 1958 di Loka Nantasolo. Karena bikin warga Indonesia geram, Menteri Kebudayaan Kesenian dan Warisan Budaya Malaysia Resi Yatim pun angkat bicara dengan mengakui secara resmi bahwa lagu Rasa Sayangnya ini adalah milik Indonesia.